Al-Fatihah Alhamdulillah sudah berada di sini Di studio 2 Di Gedung Rasil Jalan Masjid Silat RIM 36K Cibubur Indonesia Baik di sini juga ada Ustadz Junaidi Alhamdulillah alam masalah Ustadz Junaidi, kemudian juga ada Raisa dan Fauzan yang sedang PKL di Rasil Dan tentu saja ada Atep Setiap Budi Yang pegang switcher dan kamera Kasus yang masuk di Acar Psikologi keluarga hari ini Adalah tentang seorang wanita yang Berniat tidak nikah Boleh gak sih? Kemudian satu lagi Seorang wanita juga Yang mau menikah bulan September Harusnya bergembira tapi dia sedih Karena kakaknya belum berjodoh Dia bertanya Apakah ada dalam Islam Uang pelangkah gitu Dan lain-lain Nanti akan dibacakan oleh Mbak Ajahnur Nuning Salam Ustaz Hussein Ustaz Abu Bakar Mbak Ajahnur Kita mulai ajar ini Dan membaca Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alaihim Wairil ma'budi alaihim Walabbalin Alhamdulillah kita sudah baca Alhamdulillah kita sudah baca Muna-muna Allah mudahkan kita Dalam mengatasi berbagai problem Yang kita hadapi sehari-hari Oke untuk kasus Detailnya seperti apa Mbak Nenik Bisa dibacakan? Iya baik Mas Krishna Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Seng, Ustaz Abu Bakar Dan seluruhnya yang ada di ruangan ini Serta Iwan Ahwat Dimanapun Rasil bisa disimak Ada dua kasus yang mudah-mudahan juga Memberikan Pemahaman baru terkait dengan Pertanyaan yang muncul Bisa jadi ada juga di keluarga kita Ustaz yang pertama Dari hamba Allah Adikku gak mau menikah Ustaz Karena menyaksikan pernikahan Banyak yang menyusahkan Dan membuat dia tidak tertarik Di dalam Islam Bolehkah memilih untuk tidak menikah? Kemudian yang kedua Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhwat usia 24 tahun September akan menikah Seharusnya gembira Tapi saya sedih Ustaz Karena kakak perempuan saya Belum menikah Jadi disini saya melangkahi kakak saya Kakak saya juga kelihatan sedih Karena belum berjodoh Pertanyaan saya Apakah di dalam Islam Ada uang pelangkah? Kemudian bagaimana Membesarkan hati kakak perempuan saya ini Yang kadang-kadang suka Mengungkit-ungkit kekurangan fisiknya Yang gemuk Terima kasih Ustaz dengan Pencerahannya A'udhu lillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli Wasallim mubarik Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa alihi Wa sahbihi wa salim Subhanak La ilmalana Illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbana atina Min indika rahmah wa alimna Min ladunka ilman nafi'ah Wa anfa'na bima'allamtana Allahumma ati Nufusana Hudaha wa alhimha Rushdaha wa taqwaha Wa zakkiha Anta khairu man zakaha Anta waliuha Wa ma'ulaha Amma ba'du Ya khuan akhwat Pendengar pemirsa Radio TV Silatul Rahim Yang dirahmati Allah Ustaz Abu Bakar Baraja Ibu Hajjah Nur Ustaz Muhammad Krishna Kita Yang tidak asing lagi Ustaz Junaidi Ada Atep Bersama seluruh kerabat kerja di studio Fauzan Itu pula Raisha Seluruh kaum muslimin Dan muslimat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kepada seluruh Anak bangsa Yang berasal dari ayah ibu yang sama Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita Betul-betul untuk dapat Kebali kepadanya Dengan seutuhnya Lahir dan batin Demi keselamatan Dan kebahagiaan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja kita mendengarkan dua kasus Kasus ini merupakan kasus yang banyak kita saksikan Di tengah-tengah masyarakat manusia Yang pertama seorang wanita trauma Trauma Karena menyaksikan kehidupan rumah tangga yang banyak mengusahkan perselisihan Pertentangan Belum lagi berbagai macam Kebutuhan hidup Yang seringkali dikeluhkan oleh pasangan rumah tangga Di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini Dimana pekerjaan sulit Ekonomi juga bukan hanya tidak tumbuh Bahkan ekonomi dalam keadaan renduk dan mundur ke belakang Ini beban-beban yang dihadapi oleh pasangan yang berumah tangga Bahkan sampai di sebagian daerah Terjadi perceraian Bukan hanya kasus satu dua Tapi badai perceraian Karena suami Mendengarkan keluhan yang banyak dari istrinya Tidak mampu untuk apa Untuk memenuhi Akhirnya mereka melarikan diri Pada saat musim panen Rizki sedang luas Mereka berame-rame kawin Tapi begitu menghadapi kesulitan Mereka melarikan diri dari cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Nah kepada saudari kita Yang sedang menghadapi cobaan ini Ketahuilah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasangkan pria dan wanita Dalam perkawinan tujuannya Untuk menuangkan rasa sakinah dalam hati mereka Menumbuhkan rasa mawadah dan rahmat Bukan tujuannya untuk apa Menambahkan beban hidup mereka Justru kehidupan rumah tangga Asal dijalani dikelola sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Akan membuat laki-laki lebih tegar menghadapi cobaan Wanita juga akan lebih apa Akan lebih betul-betul apa Merasa bahwa hidup ini apa Dengan suami yang baik Yang mengayuminya Memberikan tambahan spirit Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Terangkan dalam surat Ar-rumwa min ayatihi ankholaqolakum min anfusikum azuwaja Ditaskunu ilayah Dari sebagian ayat-ayat kebesaran keagungan Allah Allah ciptakan Min anfusikum Bukan apa Bukan dari ras yang lain Bukan dari jenis yang lain Tapi dari sesama kalian Dari entitas yang sama Yang berasal dari ayah ibu yang sama Allah ciptakan pasangan kalian Tujuannya apa Litas kumul ilayah Agar pria maupun wanita Akan mendapatkan rasa sakinah Dalam kehidupan rumah tangga Kalau seandainya rumah tangga Tidak memberikan rasa sakinah Terjadi kelibutan pertentangan perselisihan Karena kedua-duanya Atau salah satunya Tidak mengetahui Apa kewajibannya Seringkali seorang laki-laki Menuntut haknya Tapi kewajiban tidak dijalankan Atau wanita sebaliknya Menuntut haknya Tapi kewajiban sebagai seorang istri Atau sebagai seorang ibu Pada saat memiliki anak Tidak dijalankan Oleh karena itu Untuk menyempurnakan Kebahagiaan mereka Agar mereka dapat hidup harmoni Mulai dengan Menjalankan kewajiban kita Kita akan terima hak Begitian pula sebaliknya Hingga Allah berfirman Dimana mereka kaum wanita menjadi pakaian Yang menutupi aurat kalian Begitu juga wanita menjadi penutup aurat suaminya Tapi sayang Cara hidup yang tidak benar Dalam mengelola kehidupan rumah tangga Akhirnya menimbulkan dampak-dampak Yang mereka tidak sukai Stres Pertentangan Keributan Perselisihan Mereka beranggapan Dengan titel Atau titel Dengan kedudukan Dan harta Mereka dapat mengaruhi kehidupan mereka Dengan sukses Sering kita jumpai Pasangan Yang terdiri dari laki-laki Yang berpendidikan tinggi Bahkan kaya raya Wanita berpendidikan tinggi Ternyata usia rumah tangga Mereka singkat Dan penting Tapi kita jumpai Bapak-bapak kita Yang pendidikannya kurang Begitu pula Ibu-ibu kita di kampung Ternyata mereka menjalani kehidupan Dengan kebersamaan Melahirkan anak-anak Yang berpendidikan tinggi Mereka bisa mendidik kita Menjadi orang-orang yang berhasil Sedangkan kita tidak mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kita saksikan di kampung-kampung Seorang bapak subuh-subuh Setelah sholat Pergi ke sawah Dia bekerja Pada saat Suhu masih dalam keadaan Sejuk dingin Dia menikmati Pemandangan yang indah Yang tidak dapat dinikmati oleh mereka Mereka mengendarai mobil-mobil mewah Atau pesawat-pesawat Yang mereka miliki Tidak lama kemudian Sang isi datang Membawa makan Untuk sarapan Atau sebelumnya Suami sudah membawanya Nanti siang hari Pada saat matahari Mulai apa Tinggi Isi datang ke sawah Mengubahkan dia punya apa Makanan Yang terdiri dari bahan-bahan Sederhana Kadang-kadang cuma nasi Ikan teri Atau ikan asin Atau ikan gabus Terkadang ikan mujaya Dengan sambalnya Tapi mereka nikmati Betul-betul apa Bersama-sama Sang istri melihat Suami yang berjuang Berkeringat Bersusah payah Untuk dirinya Dia mensyukuri Kebaikan yang diberikan Oleh Allah Ta'ala Sedangkan suami Menyaksikan istrinya Yang bekerja di rumah Mengurus anaknya Datang membawa makanan Dalam kalangan letih Dia nikmati makanan tersebut Dia betul-betul bersyukur Pada Allah Yang mengandunggerahkan istri Yang bisa betul-betul Membahagiakan dirinya Subhanallah anak-anaknya tumbuh Belajar berpendidikan dengan baik Bersikap santun dan mulia Orang kalau menjalani kehidupan Dengan tanggung jawab Dan amanat Nisya hidup ini Betul-betul akan terasa Jauh lebih indah Dari sekedar Mengoleksi materi Baik dalam bentuk rumah mewah Kendaraan mewah Atau pesawat-pesawat pribadi Semua ini hanya merupakan apa Merupakan Kesenangan-kesenangan Yang penuh dengan kepalsuan Jadi berkaitan dengan Sudari kita Ketahuilah Kehidupan sendiri Tanpa suami Sebetulnya merupakan Kehidupan yang Amat-amat sepi Yang mencekam Mungkin sekarang Anda belum merasakan Begitu Anda mulai Berusia apa? Tua Anda seharusnya mendapatkan Anak yang menghibur Yang memanggil mama Dan kelakar Memanggil nenek Anda tidak dapatkan Hal-hal seperti ini Seperti yang didapatkan Oleh orang lain Oleh karena itu Saya terkenang kepada Siapa? Seorang artis Hollywood Yang terkenal Marlene Monroe Ketika dia Datang Didatangi oleh Seorang wanita Gadis yang amat Mengagumi dirinya Pada saya itu Marlene Monroe Dalam kain berbaring Terkenal penyakit Paru-paru yang gawat Dan sudah Tersedak-sedak Dan terbatuk-batuk Si wanita ini Datang mengatakan Saya amat Kagum dengan Anda Saya betul-betul Ingin menjadikan Anda Sebagai contoh Saya dalam hidup ini Marlene Monroe Mengatakan Nah Tahu tidak Kalau saya dapat Kembali Seperti Anda Saya ingin Meninggalkan Semua Popularitas Ketenaran Kebanggaan Yang kamu impikan Semua itu Hanya merupakan Apa? Semua itu Hanya merupakan Kebohongan Dan kepalsuan Saya merindukan Betul-betul Memiliki rumah tangga Yang melahirkan Anak yang memanggil Saya mama Begitu juga Cucu yang memanggil Saya nenek Tapi semua itu Telah hilang Karena kebodohan saya Jangan sekali-kali Kamu ikuti Injak langkah saya Kamu akan menyesal Jadi buat saudari Ketahuilah Seandainya saudari Tidak menghadapi Ujian berumah tangga Akan menghadapi Ujian dalam bidang Yang lain Tapi ketahuilah Dalam kehidupan Rumah tangga Terdapat janji Allah Terdapat rahmat Allah Terdapat Betul-betul apa? Rasa sakinah Dengan syarat Anda menjalannya Dengan taat pada Allah Begitu juga Pilih suami juga Yang taat kepada Allah Bukan hanya tahu haknya Tapi sebelum dia meminta haknya Dia menjalankan kewajibannya Pada istrinya Tidak mungkin seorang Akan mampu Menghindar dari cobaan Karena dunia ini Merupakan tempat cobaan Kalau seorang Bersembunyi di sebuah pulau Yang tidak terdapat Seorang pun juga Allah akan kirimkan Cobaan yang mencoba dirinya Untuk menentukan Apakah dia hamba yang beriman Yang taat Bersyukur Tidak Bagi baik mana Dicoba Dalam kehidupan rumah tangga Bersama suami Yang kita harapkan Mudah-mudahan akan Membahagiakan Anda Bersama anak Yang akan menjadi teman Pada saat-saat Anda merasakan sepi Hingga melihat dunia ini Walaupun sulit Bersama anak-anak Bersama keluarga Anda akan merasakan Betul-betul beban Anda akan lebih ringan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan pernah Menyalahi janji-nya Asal Anda bersama Allah Bagaimanapun sulitnya Hidup ini Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan kemudahan Waman yattafillah Nijallahu makhraja Wersukhu min haithu Layah Taslim Ada seorang Mau berumah tangga Dia bingung Dimatakan saya Sekarang gaji saya aja Masih belum cukup Kalau saya kawin nanti Berarti apa Saya betul-betul Betul-betul Menjerumuskan diri saya Dalam dosa Saya mencelakakan juga Pasangan saya Karena Bujangan saja Tidak mencukupi Apalagi kalau berumah tangga Tapi ternyata Logikanya tidak berjalan Perkiraannya tidak Begitu dia berumah tangga Allah kasih subhanahu wa Rizki yang meningkat Kalau tadi Waktu bujangan Saluran rizki dari Allah Cuma setengah inci Tau-tau Begitu berumah tangga Diganti yang satu Baru lagi Tapi kalau yang setengah inci Tidak diganti Usianya bertambah Hanya bocor disana-sini Betul tidak Kalau seorang Membujang Apalagi sampai Tingkat dewasa Dia tidak tahu Dimana dia keluarkan uangnya Betul tidak Tapi kalau Bersama istri Tiap dapat rezeki Dia berikan Untuk keluarganya Akan merasakan kebahagiaan Si istri Begitu menerima Pemberian dari hasil Usahanya Dia cium tangan suaminya Dia perlu Dia doakan suaminya Kita dapat doa istri Begitu pula Anak-anak yang merasakan Perhatian orang tuanya Tapi begitu Begitu apa Begitu Dia kehilangan Semua ini Maka akan kehilangan Semua arti hidupnya Jadi kalau kita perhatikan Bersama-sama Orang ini Begitu berumah tangga Ternyata Lokasi apa Mulai Dia bisa apa Bisa punya rumah Dari gak punya rumah Eh bisa bikin warung lagi Allah kasih Alhamdulillah Ternyata apa Gairahnya semangatnya Meningkat Kalau dulu Paling hanya berfikir Untuk dirinya Begitu dia mulai Berumah tangga Lain lagi Subhanallah Waktu dia Tinggal Kebetulan Dalam rumahnya Bersama apa Bersama Mertuanya Dia berfikir Kalau saya tinggal Di rumah Yang saya punya Berapa coba Biayanya Untuk ini Satu hari Untuk anak Beli susunya Akhirnya Tiap dia mau pindah Ragu-ragu Ragu lah Padahal dia Kalau belajar Dari sebelumnya Dia tidak akan Ragu-ragu Akhirnya karena terpaksa Karena anak sudah Mulai banyak Pindah rumah sendiri Pertama hatinya Takut-takut Ternyata yang dibayangkan Tidak terjadi Allah berikan Rizki bagian Dari jalan yang Tidak terduga Kita ini sebetulnya Sama dengan Seorang petani Yang menanam Dengan membajak Membersihkan lahan Kemudian Kita memupuk Dan menanam Setelah itu Yang menumbuhkan siapa Kalau dikembalikan Pada usaha kita Tidak mungkin Jadi padi Tidak mungkin Jadi gandum Tidak mungkin Jadi pohon Yang bisa Menghasilkan buah Kita berusaha Tapi Rizki dari om Nah bandingkan Usaha petani Dengan apa yang Allah lakukan Mana yang lebih besar Iya Petani cuma hanya Sekedar menempuh Sebab Jadi Anda Sebagai seorang wanita Jangan memasuki Sesuatu Dibayang-bayangi Ketakutan Ketahuilah Rahmat Allah bersama Hamba-hambanya Yang selalu ingat Padanya Dan berbuat kebajikan Kalau Anda bersuami Anda akan merasakan Kebahagiaan Melayani suami Begitu pula Merawat anak Anda akan merasakan Buah yang Anda tanam Pada hari tua Mereka akan menjadi Anak-anak yang selalu Mengingat kebaikan Orang tua Jadi jangan khawatir Jangan mengikuti Bisikan syaitan Dan jangan berpikir Untuk hidup sendiri Nanti hanya hidup Dalam kesepian Dan penyesalan Sekarang Anda masih muda Kalau sudah tua Siapa lagi yang mau Betul enggak? Nah berkaitan dengan Kasus yang kedua Seorang wanita Akan menikah Tapi dia bersedih Karena kakaknya Belum menikah Si kakak selalu Mengeluhkan tubuhnya Yang Yang gemuk Kemudian Si perempuan bertanya Apakah ada Uang pelangkah Dalam Islam Kasus ini terjadi Pada Anak saya Yang pertama Perempuan Sebagai seorang Yang sedang kuliah Di kedokteran gigi Datang orang melamar Saya bilang Gimana kamu Mau enggak? Dia bilang enggak mau Saya tawarkan lagi Laki-laki yang datang Yang lain Dia tidak mau Bahkan melihat pun Tidak mau Mau selesaikan sekolah lu Kalau gitu Adik-adik kamu Biar Melikah Dia bilang Silahkan mereka Melikah dulu Saya mau selesaikan Belajar Baru menikah Akhirnya datang Orang melamar Kakaknya Kakaknya menolak Ditujukan adiknya Dia mau menikah Dengan adiknya Jadi subhanallah Yang paling akhir Menikah Yang paling besar Tapi dia Enggak berkecil hati Karena apa? Karena kebetulan Dia fokus Pada pendidikannya Begitu Selesai sekolahnya Kalau kasih ada jodoh Dia menikah Alhamdulillah Asal yang penting Bersyukur pada Allah Jangan berkeluh kesah Dan ketahui lah Belum tentu Wanita yang cantik Yang hidungnya Manis Bangir Kemudian juga Semuanya lengkap Dapat mendapatkan Suami juga apa? Yang suruh penting Terkadang wanita Biasa-biasa Mendapatkan pria Yang bagaimana? Yang ganteng Sampai orang mengatakan Kamu diguna-guna Betul Saya diguna-guna Dengan akhlaknya Pribadinya yang baik Betul gak? Jadi Dalam hal ini Anda yang mau menikah Hadapi pernikahan Dengan mempersiapkan diri Menjalankan kewajiban Anda Sebagai seorang istri Mempersiapkan diri Anda Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan sebagai seorang istri Maupun seorang ibu Di masa akan datang Insya Allah Suami Anda juga Akan melakukan hal yang sama Terhadap Anda Lalu saudari perempuan Anda Doakan Doa Jodoh datang pada Anda Lebih dulu Bukan berarti dia tidak akan dapat kesempatan Nah kalau keluhannya Tubuhnya gemuk Kan bisa dikuruskan Bisa apa? Dia bisa mengurangi berat badannya Dengan apa? Dengan Apa namanya Dengan Baik itu dengan diet Dengan berpuasa Dengan berolahraga Dan jangan berkecil hati Jangan berkecil hati Ada seorang wanita berat-beratnya Sampai 120-130 Dia berjuang Untuk dapat apa? Untuk dapat Kembali normal Allah kasih Subhanallah Berat badannya Langsung dari 120 Sekian lama Allah kasih menjadi 65-70 km Jauh gak? Jawab Jadi Allah kasih Kalau ada minat Ada niat Ada semangat Untuk berusaha Semua diselesaikan Kemudian Anda juga Jangan beranggapan Bahwa semua laki-laki Suka yang kurus Sebahagian laki-laki Suka wanita yang berisi Betul-betul Betul gak? Saya jumpai ada Laki-laki Ramping-ramping Sukanya wanita yang berisi Yang agak gemuk bahkan Jadi Jangan suka apa? Jangan suka Kita berkecil hati Ketahuilah rahmat Allah Lebih besar Daripada fikiran Dan dugaan kita Kalau Anda bertakwa pada Allah Rahmat Allah Akan dicurahkan pada Anda Insya Allah Setelah Anda menikah Kakak Anda Mendapatkan pasangan Yang baik Yang soleh Dan jangan pernah Mengeluhkan dirinya Ada orang mengatakan Bibir saya kurang bagus Hidung saya kurang bagus Mata saya juga begitu Ini pemberian Allah syukuri Insya Allah akan datang Pria yang betul-betul memandang Semua yang kamu pandang Tidak baik Menjadi keindahan buat diri Betul-betul Sampai seorang Istri kamu kok sipit mata Memang Anda lagi minta begitu Sampai banyak orang datang Sampai usah Tolong cariin dong Yang muka-mukanya Kayak Cina-Cina begitu Betul-betul Dia orang Arab Bawanya yang apa? Yang seperti Cina Gak mau yang keren Sampai yang paling unik Saya berjumpa Di Saudi Arabia Seorang Saudi Yang ganteng Gagah Tampan Istrinya orang Indonesia Kalau kita lihat Jadi orang yang biasa Bukan yang cantik Tapi suamnya sayang Yang luar biasa Betul gak? Jadi selera ini Beda-beda Kalau semua orang Suka kangkung Gak kebagian Yang baik Kalau bagi-bagi Ada yang suka kangkung Ada yang suka bayam Ada yang suka sayur bayam Betul gak? Jadi Allah yang membagi-bagi Syukuri nikmat Allah Insya Allah akan datang Pria yang mensyukuri Nikmat Allah yang ada pada Anda Dan gak usah pakai uang pelangkap Dan tidak perlu pakai pelangkap Tapi kalau Anda mau berikan hadiah Dari katakan bingkisan Yang diberikan kepada Anda Itu merupakan hal yang wajar Syukuri nikmat Allah Berbagi dengan apa yang Allah berikan Wallahu'ala Keren banget ya Jadi pikiran positif Vibrasinya positif Semuanya jadi Berbaik sangka Masya Allah Apa kata Ustadz Abu Bakar Baraja Mari kita simak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Maha suci Allah Yang telah memberikan Keindahan Yang telah membuat Kehidupan ini Begitu indahnya Banyak orang-orang yang Sudah berada di dalam keindahan Dia ingin mencari yang tidak indah Banyak orang-orang yang di dalam Terang menerang Dia mencari tempat yang gelap Banyak orang-orang yang sudah mendapatkan Sesuatu yang menjadikan bahagia Buat dirinya dia Mencari yang sesuatu yang gak bahagia Padahal Allah sudah berikan Keindahan Keterangan Terbuka Seperti bagaimana Rasulullah Membuka yang gelap menjadi terang Yang sempit menjadi lapang Tapi Ketika ada kelapangan Kita mau yang sempit Inilah Bagaimana manusia itu Mencari sesuatu yang sudah diberikan Dia gak perlukan Dia cari yang gak diberikan Kalau dikasih Dia mencari yang tidak dikasih Inilah kehidupan seseorang Dimana dia tidak pernah memperhatikan dirinya Dia tidak pernah memperhatikan dirinya Dia tidak pernah bagaimana Allah memberikan kelapangan kehidupan kita Tapi yang dicari adalah Yang sempit-sempit Yang dipikirkan Nanti Kalau mau menikah Bingung Karena yang dilihat adalah Yang cempit Yang tidak menyenangkan Yang dilihat yang tidak menyenangkan Sedangkan Yang tidak menyenangkan Membuat dia itu Gak nyaman Tapi dia sudah menikmatinya Apa yang terjadi Karena Kehidupan inilah yang tenantiasa Bagaimana seorang harus berlomba Bagaimana seseorang itu harus Bisa mendapatkan sesuatu Lomba-lomba yang di dalam dirinya ini Yang membuat dia Akan mendapatkan kebaikan buat dirinya Kalau dia Memperhatikan Apa yang dilakukan Tapi kalau kita berlomba Memperhatikan orang lain Kita berlomba Memperhatikan bagaimana orang lain Sudah mendapatkan Kita tidak akan bisa apa-apa Kita tidak akan pernah bisa apa-apa Kekalahan seorang yang berlomba itu Karena dia sedang lari Begitu melihat temannya di belakang Lari kencang Akhirnya Tenaga dia mundur Maka dibalap lah dia Baru dia menyesali Untuk apa kita memperhatikan orang lain Kenapa kita tidak memperhatikan diri kita Tubuh kita gemuk Badan kita besar Apa keindahan dalam kegemukan itu Itu yang kita harus lihat Bukan memperhatikan orang lain yang sudah laku Atau sudah diterima Bukan Tapi bagaimana membuka diri kita Ketika kita sudah bisa membuka diri kita Maka di saat itulah semua terbuka Pikiran kita bisa terbuka Pikiran kita bisa terbuka Rezeki kita akan bisa terbuka Apapun semua bisa terbuka Kita tidak akan pernah tertutup Untuk melihat keadaan yang baik Kita tidak akan pernah bisa menutup diri kita Ketika kita sudah bisa membuka Artinya Seorang yang tadi sudah dikeluhkan Bahwa dia tidak ingin menikah Atau merasa yang kedua Bahwa badannya yang terlalu gemuk Banyak orang yang tidak suka sama dirinya Itu daripada penglihatan dia pada orang lain Ketika dia memperhatikan orang lain Ketika dia memperhatikan keadaan orang lain Dia tidak pernah bisa melihat dirinya Oleh karena itu Allah sudah berikan keindahan dalam kehidupan kita Seperti tadi sudah diungkapkan Bukan kita jelek Bukan kita cantik Bukan, bukan, bukan itu Itu semua keindahan Lukisan kadang kita tidak suka Orang lain menyukainya Kenapa kita harus memaksakan Bahwa orang lain tidak suka dengan saya Kenapa kita paksakan orang lain untuk tidak mau dengan saya Tidak perlu Yakinkan bahwa Allah menyukai saya Dengan kita meyakinkan Allah menyukai saya Hamba-hambanya Allah akan datang memperhatikannya Tapi kita kalau sudah ngeluh Ya memang sudah nasib Allah sudah ciptakan saya kayak gini Sudah nasib saya seperti ini Tidak akan pernah orang mau melihat nasib orang Tapi yang akan diperhatikan bagaimana dia memberikan Menunjukkan inilah saya Ini aku Insya Allah seorang adik yang sudah menikah Berikan semangat kepada kakaknya Untuk menunjukkan bahwa menikah itu Mengembirakan Tunjukkan rasa itu Insya Allah ke transfer dengan kakaknya Dengan transfer itu bisa membuka dirinya Tapi yang terakhir Seorang yang tidak mau menikah Ada yang membuat dirinya penyebab Seperti tadi dikatakan Bisa saja mengalami trauma Kadang ada suatu kisah Seorang wanita yang datang Dia menyatakan bahwa Kiranya saya gak akan bisa menikah dengan laki-laki Saya hanya mengatakan Apakah kamu wanita? Apakah kamu wanita? Dia katakan Iya saya wanita Begitu dia bilang wanita Ada ketaran yang ketidak Yang keraguan dalam dirinya Jadi saya hanya mengulang sampai Tiga, lima, tujuh Saya hanya mengulang seperti itu Kamu wanita Dan akhirnya dia menangis Apa yang terjadi? Ketika dia menangis Dia menyatakan Bahwa saya ini kok gak suka Sama laki-laki Saya ingin jadi diri saya laki-laki Saya gak suka sama laki-laki Tapi saya ingin jadi diri saya laki-laki Apa sebabnya? Nah disitulah bisa terjadi Karena dia memperhatikan Memperhatikan bahwa laki-laki itu Banyak mendolimikan wanita Terus saya tanya Kamu pernah melihat gak? Ada laki-laki yang didolimikan sama wanita Emang ada? Kata-kata Emang ada? Di saat itulah dia belum pernah melihatnya Yang diperhatikan Laki-laki itu tidak baik pada wanita Maka dia ingin menjadi seorang laki-laki Agar supaya dia tidak ditolimin sama orang laki-laki Menurut pandangannya Peristiwa-peristiwa ini Bukan sedikit Dia melihat di film Kemudian dia menonton film Film-film yang dari luar itu Bagaimana? Dia menunjukkan bahwa Kita seorang wanita Yang harus independen Yang harus bisa menjadi Diri kita Tidak perlu kita bantuan dengan Seorang laki-laki Disitulah tersiksanya dia Dan satu unik lagi Ada seorang anak usia 10 tahun Dia mengatakan sama saya Saya sudah punya pacar Begitu dia Hei Hei Umur kamu berapa? 10 tahun Kamu sudah punya pacar? Iya Siapa pacar kamu? Animasi Sekarang sudah mulai muncul Dia menonton film itu Dia membuat bahwa Film-film itu adalah Pacarannya dia Terus kamu Teman kamu yang laki-laki itu bukan pacarmu Enggak aku gak mau sama laki-laki Aku maunya sama animasi Coba kita lihat Dunia ini sudah berputar kemana? Coba bayangkan Ya Merinding saya mendengar kayak gitu Bagaimana ketika itu? Nah Kita lihat Kenapa? Karena Anak kita Sejak kecil Tidak pernah diperhatikan Bahwa dia siapa? Dia tidak pernah ditunjukkan Bahwa kamu seorang anak Kamu usianya 10 tahun Apa yang kamu harus lakukan Kamu seorang wanita Kamu harus bagaimana memberikan Bagaimana kamu melakukan Menjadi seorang wanita Itu yang gak pernah terjadi Kalau itu tidak pernah terjadi Saya yakin Anak-anak kita berikutnya Apalagi Selain pacaran sama Amin Apa lagi Wallahualam Yuk kita kembali Bagi mereka yang merasa dirinya Kembalikan kepada Saya wanita Saya pria Dan itu tegaskan Insya Allah Tegaskan ke dalam diri kita Saya wanita Saya pria Disinilah kita harus Merubah kembali Kehidupan dunia kita ini Ada yang tidak mau menikah Ada yang takut menikah Karena tubuhnya Dikarenakan informasi Yang simpang siur Masuk ke dalam pikiran kita Oleh karena itu Yuk Kembali kepada Allah Insya Allah Kita akan bebas Dari semua itu Terima kasih Insya Allah Ada yang ditambahkan Masih ada 2-3 menit Seperti yang Saya akan katakan tadi Seorang dalam keindahan Karena tidak bersyukur Ditinggalkan keindahan Yang Allah berikan Dia masuk dalam Suasana yang tidak nyaman Dan mendatangkan penyesalan Seorang diberikan Pengetahuan Diberikan kelapangan Seharusnya bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ternyata Karena dia berkeluh Kesah Tidak bersyukur Pada Allah Akhirnya kelapangan Berubah menjadi kesempitan Begitu juga Yang dekat Tidak kita hargai Kita datang Untuk mencari Sesuatu yang jauh Seperti seorang penyair Mengatakan Kalau seandainya Hati saya Di tangan saya Saya tidak akan pilih Orang yang jauh Saya akan pilih kalian Tapi ternyata Hati saya memilih Yang jauh Tidak menghargai Yang dekat Suka mencari Sesuatu yang menyiksa dirinya Yang menyiksa dirinya Nah orang Kalau bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu dalam segala hal Dia kembali Pada Allah Allah akan pilihkan Bagian yang terbaik Begitu dia menerima Sesuatu Di mata orang Mungkin kecil Tapi di mata dia Merupakan apa Merupakan satu kebaikan Sebagai contoh Ketika saya menikah Saya Pasrahkan pada Allah Untuk memilih Buat saya Kalau saya memilih Bisa salah Mata ini Paling sering tertipu Betul gak Penilaian orang Juga sifatnya subyektif Yang suka bilang Baik Yang gak suka bilang Subhanallah Begitu kita memilih Diterima Setelah beristihar Kita merasa Ini pilihan Allah Buat kita Jadi kita lalui Dengan penuh kepercayaan Karena kita mendapatkan Rekomendasi pilihan Dari Allah Jadi hendaknya Segala hal Kembalikan pada Allah Dalam kesempitan Kita bersyukur Dan setelah kesempitan Allah janjikan Fa'inna ma'al uzri Pada saat lapang Kita bersyukuri Nikmat Allah Allah tambahkan lagi Nikmat Maka jangan pernah Tinggalkan Allah Hendaknya Tua Maupun muda Yang kaya Maupun yang miskin Jangan pernah bergantung Pada sesuatu Yang di tangannya Tapi bergantunglah Pada pencipta kita Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ini rahasianya Mengapa selalu Kita diperintahkan Untuk Membaca Bismillahirrahmanirrahim Setiap kali kita Mulai sesuatu Agar rahmat Allah Kasih sayangnya Selalu dicurahkan Atas kita Pada pekerjaan Yang kita lakukan Terhindar dari Akibat-akibat buruk Yang tidak baik Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu'an La ilaha ilaha Anta Astaghfiru Alhamdulillah Dua kasus Sudah dijawab Tadi oleh Satusin Rasatabu Bakar Barajam Terjawab ya Pokoknya banyak bersyukur Kepada Allah Menjadikan kita Mendapatkan kebahagiaan Terima kasih Satusin Rasatabu Bakar Barajam Manuning Juga Satu Yunaidi Yang hadir disini Buat kita jadi Tamas banget Saya Muhammad Krishna Yusuf Sebangkit Dan Anies Mualim Mohon pamit Juga Atep Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga Satu Yunaidi Juga Satu Yunaidi